Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyriki Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bihissanimu ala yimittin Allahumma anfa'ana bima'alam tanah wa alimna mayanfa'una wazidna ilma Baik, kita lanjut Masih isi-isi ngemafni Sekarang yang ketiga Ini sesi yang ke-12 Al-ismul mausulu Al-ismul mausulu Isin yaitu kata mausul sambung Kalau dalam bahasa kita artinya iang Kata sambung Dalam bahasa kita artinya iang Nah biasanya Nanti ada isi mausul disini Ada isi mausul Setelahnya ini ada jumlah Jumlah mausulah Jumlah itu artinya apa? Kalimat Ya Jadi depannya ada isi mausul Setelahnya nanti ada jumlah mausul lah Misalnya Al-ismul mausul Setelahnya ini namanya jumlah mausul lah Nah ini kalau diterjemahkan apa tadi? Siang Kalau yang-yang-yang Al-lazi al-lazinan Ya dikai-kai Buat bitnya lagi Lihat urutannya ya Al-lazi al-lazani al-lazina semuanya untuk laki-laki Satu baris itu Al-lazi al-lazani al-lazina semuanya untuk laki-laki Al-lazi untuk satu Al-lazani untuk dua Al-lazina untuk jama' Saya ulang Al-lazi untuk satu Al-lazani untuk dua Al-lazina untuk jama' Berarti kalau lihat al-lazina Wah ini jama' Ini berarti ini yang artinya jama' Ya sudah? Pokoknya ingat ciri-ciri itu dua Ada alif nun Kalau ciri-ciri itu jama' Ada ya nun Oh bulat Lalu baris yang kedua Al-lazi al-lazani Al-lazini al-lazini al-lazina Al-lazini seterusnya satu baris itu untuk perempuan Al-lazini itu jumlahnya satu alatani itu dua alati itu jama alai juga jama alati satu alatani dua alati jama alai jama coba alati tadi berapa jumlahnya satu alatani dua alatina jama alati satu alatani dua alati jama alai nanti kalau liat alqurn nanti faham santanya tadi ya makanya disini gak pakai jama disini disini satu ini satu juga menyesuaikan alatina yuminuna bilgaybi yuminuna kan lihat ini jama ini juga pakai jama menyesuaikan ini seimbang itu bahasa Arab itu ini depannya ini satu ini juga satu yang depannya ini jama ini juga jama enak itu bahasanya makanya belajar terus ini kalau nahunya ini sudah rampung ulang lagi buyasar lagi terus sampai masuk terus itu ke dalam hati dari atas turun ke hati terus yang keempat ismul istifham ismul istifham kata tanya kata tanya ada apa saja disitu man siapa kaifa bagaimana kam berapa mata kapan 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 aina dimana siapa ulang man siapa man anta siapa kamu ana muhammad kaifa bagaimana kaifa halukum ya kabare kaifa halukum kabarmu kabarmu bahasa inggrisnya apa how are you gampang sekali kam 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 berapa kam waladun indak berapa anakmu satu oh berapa istrimu zaujah indak maafi 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 mata kapan mata tadhabu ilat ilal masjid kapan kamu pergi ke masjid aina dimana aina kitabi dimana bukuku dimana kitabku pokoknya ada man ada kaifa ada kam ada mata ada aina terus yang kelima ismu syarti syarti kata syarat syarat kalau kita terjemahkan kalau kita terjemahkan itu coba lihat man siapa saja ma apa saja mata kapan 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 saja mah-mah itu pastinya mah-mah bagaimana saja atau bagaimanapun 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 jadi misalnya kalimat siapa saja yang belajar pasti akan lulus ya man siapa saja yang belajar pasti akan lulus dan kalimatnya sendiri nanti kapan-kapan baru dibahas lagi ma apa saja apa saja yang kamu lakukan titik-titik maka ini ini jadi ada syarat di depan kalau syarat ini terpenuhi maka di belakangnya nanti ya itu akan dapat jawaban makanya ada juga dengan kalimat misalnya idat dan idat wala gol kalbu kalbu apa jika anjing menjilat fi'inai ahadikum di bejana salah seorang diantara kalian kalimat izah disini jika ini juga kalimat syarat kalimat syarat nah jika syarat ini terpenuhi jika anjing menjilat bejana kalian maka cucilah bejana itu tujuh kali namun istilah walago disini artinya menjilat menjilat itu biasanya kalau istilah walago itu pada wadah yang berisi air walago itu untuk wadah yang berisi air maka kesimpulannya yang tepat bukan seluruh tubuh anjing itu nacis namun cuma air liurnya saja yang nacis ini pendapat dari imam malik maka kalau anjing jilat tangan itu tidak masuk cuci tujuh kali namun yang masuk kesini kalau jilat bejana yang ada air jadi ada lima isim makni yang pertama isim domir yang kedua isyaro isyaro tadi apa kata tunjuk yang ketiga isim mausul itu apa kata sambung yang keempat isim istifah itu kata tanya yang kelima isim syarat nah lalu lihat ada tanda-tandanya kita sudah bahas tanda-tanda marfu mansub dan majrur namun kan itu pada isim mu'rab yang berubah ya kan itu kalau berubah nah sekarang gimana kalau tidak berubah tanda-tandanya apa nah ini lebih gampang daripada yang tadi ini gampang lihat alamatubina il ismi tanda-tanda mabninya isim alamatubina il ismi tanda-tanda mabninya isim ada empat tanda pokoknya isim mabni cuma empat tanda saja nanti kita cuma lihat dari harokat akhir jadi nanti kalau dia harokat akhirnya fatha berarti tandanya dengan fatha misalnya anta apa tanda mabninya mabnin mabninya mabninya alal fathih mabninya fatha kenapa dengan fatha ini lho harokat akhirnya fatha cuma lihat harokat akhir saja gampang sekali kalau ini dan tandanya cuma 4 kalau tadi 9 dikalikan 3 27 harus dihapan kali cuma 4 saja lebih gampang kan mabni jadi gak usah dihafal yang mabni dilewat saja yang pertama mabni alal fathih contoh anta harokat akhirnya apa disitu fatha keifa fatha juga aina fatha dhalika fatha tanda yang kedua mabni alal kasri contoh anti kasro kan ya hadihi kasro haulai kasro yang ketiga yang ketiga mabni ala dommi mabni dengan dommah contoh nah nu harokat akhirnya apa dommah haisu dommah haisu itu artinya dimana tapi tergantung konteks kalimat makanya kalau ini ilmu nahunya itu sudah mantap nanti baca kitabnya itu mudah sekali terjemahkannya juga mudah jadi banyak penerjemahkan disini kitabnya gundul dulu terjemahkannya 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 bisa pakai dimana haisu dimana kemudian yang keempat mabni dengan tanda sukun lihat harokat akhirnya semuanya sukun selesai isim isim mabni istirahat dulu 5 menit nah itulah video-video Darussolihin TV dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari dan jangan lupa menikahkannya dua 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton